Selamat sore, berita musibah di Mina Arab Saudi mengawali net 16 hari ini. Kerabat Jemaah Haji Indonesia di Cimahi, Jawa Barat masih menanti kabar terkait dengan keberadaan keluarganya. Di Pelewali Mandar, keluarga menggelar pengajian setelah mendapat kepastian kerabat mereka meninggal dunia. Inilah Didit Supriyadi, ayah dari Eti Kusmiati, salah satu jemaah asal Cihanjuang, kota Cimahi, Jawa Barat, yang menjadi korban tewas dalam musibah Mina. Pihak keluarga mengetahui kabar duka dari media, keyakinan semakin bertambah setelah memperoleh informasi resmi dari pihak kemenak minggu malam. Namun hingga Senin pagi, pihak keluarga masih menanti kabar nasib suami Eti, Otong Bastaman. Saat peristiwa terjadi, Otong sedang bersama Eti. Suaminya sampai sekarang belum ada kejelasan. Semalam juga ada dari Depak, dari Dundingan. Jadi saya tanyakan, jadi masih dalam, belum kembali ke Maktab. Itu saja keterangannya. Sementara duka mendalam juga dirasa keluarga Siti Muhanifah di Desa Besuk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Siti menjadi salah seorang korban tewas dalam musibah Mina. Kabar duka diperoleh keluarga dari pihak KP IH di Arab Saudi. Yang hasil kabarnya ya itu belum ketemu-ketemu sampai saat ini. Jadi pokoknya belum ketemu, suruh mendoakan terus lah. Sampai nanti ada kabar ketemunya. Di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan kerabat dan tetangga menggelar pengajian untuk mendoakan almarhum Yahman Mistan Meslan yang dipastikan wafat dalam musibah Mina beberapa waktu lalu. Anggota klotar 10 Embarkasi Makassar itu sempat dinyatakan hilang kontak. Keluarga besar mengetahui jika Yahman meninggal dunia melalui pemberitaan di media masa. Keluarga menyesalkan tidak adanya informasi dari Kementerian Agama setempat akan nasib jemaah haji yang menjadi korban di Mina. Tim Liputan melaporkan untuk NET.